Selamat datang di video pembahasan materi dari Kelompok 3, Mata Kuliah Demokrasi dan Pendagakan Hukum, Jurusan Pemerintahan, Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Samratulanya, Monodek. Di saat ini, kami akan mempresentasikan materi kami mengenai kebebasan berpendapat. Tapi sebelum itu, kami akan memperkenalkan anggota kelompok yang terdiri dari 4 orang, yaitu yang pertama, Steidi Sagai, yang kedua, Elay Nemongilala, yang ketiga, Muding, yang keempat, Glenmasing. Dan dosen pengampu mata kuliah ini, yang pertama ada Dr. Randes Johanis Keawaan MSI, yang kedua ada Dr. Ferry Liando SIPMSI, dan yang ketiga ada Franky Rengkung SIPMA. Selanjutnya, inilah hasil diskusi kami, dan selamat menonton. Kebebasan berekspresi dalam perspektif HAM. Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrat melekat pada diri manusia. Hak asasi manusia bersifat universal dan langgeng, sehingga harus dihormati, dilindungi dan dipenuhi, serta tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Tugas penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM, selain kewajiban dan tanggung jawab oleh pemerintah, dibutuhkan juga peran dan partisipasi dari masyarakat. Era Soekarno dikenalkan model demokrasi terpimpin, sedangkan di era Soeharto dimunculkan demokrasi Pancasila. Namun, alih-alih terbentuk suatu pemerintahan yang demokratis, model demokrasi yang ditawarkan di dua resim tersebut, malah memunculkan pemerintah yang otoritariannya, yang membelenggu kebebasan berpolitik warganya. Di awal reformasi Indonesia, penegakan HAM memang menjadi tuntutan utama bagi masyarakat. Masyarakat menuntut dan menghendaki adanya kesempatan untuk dapat menyampaikan pendapat, dengan baik melalui tulisan ataupun lisan, dan berpartisipasi dalam pemerintahan, dan kemudian dapat berorganisasi. Kebebasan berekspresi merupakan elemen yang penting dalam demokrasi. Sebelum disahkannya Universal of Human Rights dalam sidang pertamanya, Majelis Umum PBB melalui Resolusi No. 59 terlebih dahulu telah menyatakan bahwa hak atas informasi merupakan hak asasi manusia fundamental. Standar dari semua kebebasan dinyatakan suci oleh PBB. Kebebasan berekspresi merupakan menjadi salah satu elemen yang penting dalam berlangsunya demokrasi, serta partisipasi publik dalam melaksanakan haknya secara efektif, baik dalam hal partisipasinya, dalam hal pengambilan sebuah kebijakan publik, atau dalam hal pemungutan suara. Apabila masyarakat tidak memiliki kebebasan untuk mengemukakan pendapatnya, atau menyalurkan aspirasinya, maka dapat dikaitkan bahwa proses demokrasi dalam suatu negara tidak berjalan baik, serta dapat menimbulkan suatu pemerintahan yang otoriter. Dalam hal kebebasan berekspresi untuk mengemukakan pendapat, di dalam pasal deklarasi hak asasi manusia, ialah terdapat rumusan yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat. Dalam hal ini termasuk kebebasan menganut pendapat tanpa mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan keterangan, keterangan, dan pendapat-pendapat dengan cara apapun dengan baik memandang batas-batas. Jaminan akan kebebasan dalam berpendapat, berorganisasi, dan ikut berpartisipasi dalam pemerintahan segeranya sudah diatur dan dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga, perlindungan terhadap HAM dalam konstitusi hanya dipandang sebagai nilai nominal untuk melindungi HAM. Maka dalam amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dengan keinginan untuk memberikan perlindungan terhadap HAM terhadap warga negara. Perlindungan HAM secara terperinci dijabarkan dalam pasal 28 yaitu dalam pasal 28A hingga pasal 28C Undang-Undang Dasar 1945 serta tersebar dalam ketentuan pasal lainnya. Kebebasan berekspresi Sebagai hak liberal menjadi jembatan dari dua arah dimensi, hak sipil, hak bebas dari intervensi negara, dan hak politik, hak untuk menentukan negara. Kebebasan berekspresi menjadi suatu penanda dari suatu tatanan politik yang demokratis. Selain menjadi hak liberal, kebebasan berekspresi juga menjadi hak individual untuk membentuk, membangun, dan mengemukakan pendapat atau opininya sendiri. Dari indoktrinasi eksternal dan juga sebagai benteng dari kebebasan mengungkapkan ide dan gagasan yang dapat diintervensi. Hak ini juga menjadi suatu batu loncatan dari hak-hak lainnya, baik itu hak-hak sipil, politik, maupun hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya lainnya. Selanjutnya, Pembatasan Kebebasan Berekspresi dalam Hak Asasi Manusia Kebebasan berekspresi atau berpendapat merupakan salah satu kategori hak asasi manusia yang utama. Hak ini masuk dalam kategori hak asasi pertama, hak dengan dimensi sipil, politik. Kategori hak ini misalnya dapat ditemui dalam salah satu dokumen hak asasi manusia acuan tertua seperti French Declaration of the Rights of Man and Citizens of 1789. Meskipun hak berekspresi dianggap tidak sefundamental hak atas hidup, hak beragama dan berkeyakinan, hak bebas dari peniksaan, dan masih dimungkinkan untuk diderogasi, hak ini selalu menjadi pengawal utama hak-hak dasar manusia. Pertanyaannya muncul ketika kebebasan berekspresi digunakan untuk menghasut dan mengorbankan kebencian atau etnisitas, kebangsaan, asal-usung, signophobia, atau kebencian terhadap orang asing dan agama. Dalam Konvenan Hak-Hak Sivil Politik atau International Konvenan of Civil and Political Rights atau ICCPR, secara eksplisit dijelaskan bahwa dimungkinkannya suatu pembatasan atau pengurangan atas berbagai kategori hak asasi meskipun hal tersebut dilakukan secara situasional dan bersyarat. Kebebasan berekspresi menyatakan pendapat yang dinyatakan dalam pasal 19 ICCPR dan hak berorganisasi atau berasosiasi pasal 21 ICCPR dapat dijadikan sebagai subjek derogasi atau pembatasan atau pengurangan. Subjek dari derogasi sendiri termuat dalam pasal 19, pasal 20, dan subpasal 19 dan 20. Hal ini sangat relevan untuk mencegah adanya kebebasan berekspresi dalam bentuk tulisan, gambar, atau audio yang didalamnya berisi seruan atau propaganda untuk perang. Selain itu, pembatasan dalam kebebasan berekspresi juga dibatasi dalam hal menyuarakan akan kebencian atas dasar kebangsaan, ras, agama yang merupakan suatu tindakan penghasutan untuk melakukan diskriminasi. Demikianlah presentasi dari kelompok 3. Semoga bermanfaat dan terima kasih telah menonton.